Selamat pagi Sidang Jemaat yang dikasih Tuhan Pagi hari ini kita kembali ada di dalam doa pagi Daripada gereja Sidang Jemaat Al-Ebenheiser Ambengan II Mari kita sama-sama akan berdoa membuka ibadah doa pagi kita Dan kita mau menyerahkan semuanya di dalam tangan Tuhan Bapak di dalam surga kami bersyukur pagi ini Tuhan izinkan kami boleh bangun dengan keadaan yang sehat Terima kasih kalau kami ada di dalam persekutuan dengan saudara kami seiman Untuk kami boleh memuliakan Tuhan Berkati ibadah doa pagi saat ini Biar semuanya ada di dalam pimpinan kuasamu Urapan roh kudus ada di dalam setiap kehidupan kami Terpujilah Tuhan Berkati kami semuanya Tuhan Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami berdoa dan mengucap syukur Haleluya Tuhan kami rindu Tuhan kami rindu akan kehadiranmu pada pagi ini dalam kehidupan kami Haleluya Pujilah Tuhan Mari kita naikkan pujian Tuhan aku rindu kepadamu Terima kasih Tuhan Tuhan ku rindu Menyatakan padamu Tuhan ku rindu kepadamu Tuhan ku rindu kepadamu Tuhan ku rindu kepadamu Aku lah puteramu Putera Raja Tuhan ku rindu kepadamu Namamu Ku puji Namamu Ku sanjung Engkau Oh Tuhan Tuhan dan Raja ku Ku puji Namamu Ku puji Namamu Ku sanjung Engkau Oh Tuhan Tuhan Ku puji Namamu Ku puji Namamu Ku puji Namamu Ku sanjung Engkau Oh Tuhan Oh Tuhan Oh Tuhan Dan Raja ku Ku puji Ku puji Namamu Ku puji Namamu Namamu Ku sanjung Engkau 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 Oh Tuhan Engkau Tuhan Dan Raja ku Dan Raja ku Ku puji Ku puji Namamu Namamu Ku puji Ku sanjung Ku puji Ku puji Ku puji Ku sanjung engkau, Tuhan Ku sanjung engkau, Tuhan Ku puji nama-Mu, Tuhan Ku sanjung engkau, Tuhan Alleluia Alleluia, Alleluia, Alleluia Alleluia, Alleluia, Alleluia Alleluia, Alleluia Pujilah Tuhan Pujilah Tuhan Pujilah nama Tuhan Pujilah Tuhan Alleluia, 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 Alleluia Alleluia, Alleluia Kami selalu rindu akan engkau ya Tuhan Rindu akan kehadiran-Mu di dalam kehidupan kami Karena engkau yang memberikan kekuatan Tuhanlah kekuatan kami Tuhanlah perisa hidup kami Tuhanlah damai, sejahtera, dan sukacita Hanya kepadamu saja Kami datang kepada Tuhan Yesus Haleluia, Alleluia Haleluia, Alleluia Pujilah Tuhan Pujilah Tuhan Haleluia Kami angkat pujian kami Kami tinggikan engkau Pujilah Tuhan Terima kasih Tuhan Haleluia Hanya engkau Pribadi yang mengenal Hatiku Tidak ada yang tersembunyi Bagiku Seluruh isi hatiku Kau tahu Dan bawaku Dan bawaku Untuk lebih dekat lagi Padamu Tinggal dalam indahnya Dekapan Kasihmu Hanya engkau Hanya engkau Pribadi yang mengenal Hatiku Tidak ada yang tersembunyi Bagiku Seluruh isi hatiku Kau tahu Kau tahu Dan bawaku Untuk lebih dekat lagi Padamu Tinggal dalam indahnya Dekapan Tidak ada yang tersembunyi 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 Tidak ada yang merupakan Tidak ada yang tersembunyi Tidak ada yang tersembunyi Tinggal dalam indahnya dekapan kasihmu Tinggal dalam indahnya dekapan kasihmu Haleluya 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 Oh haleluya Keberadaanmu selalu kami rasakan Tuhan Saat engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan ada Memberikan zaman, memberikan kekuatan Di dalam kehidupan kami Tuhanlah kekuatan Tuhanlah mujizat kami Yang memberikan pertolongan Saat kami ada beban Engkau hadir di tengah-tengah kami Haleluya Ku rasakan Kasihmu Tuhan Ku rasakan Kuasamu Tuhan Ku rasakan Kasih kuasa Rokku Ku rasakan Ku rasakan Kehadiranmu Ku rasakan Ku rasakan Kasihmu Tuhan Ku rasakan Ku rasakan Ku rasakan Ku rasakan Kasih kuasa Rokku Ku rasakan Kehadiranmu Jurakanlah Kuasamu Tuhan Mujizat terjadi di tempat ini Jurakanlah kuasamu Tuhan Mujizat terjadi sekarang ini Jurakanlah kuasamu Tuhan Mujizat terjadi di tempat ini Jurakanlah kuasamu Tuhan Mujizat terjadi sekarang ini Jurakanlah kuasamu Tuhan Mujizat terjadi di tempat ini Jurakanlah kuasamu Tuhan Mujizat terjadi sekarang ini Jurakanlah kuasamu Tuhan Mujizat terjadi di tempat ini Jurakanlah kuasamu Tuhan Mujizat terjadi sekarang ini Mujizat terjadi sekarang ini Mujizat terjadi sekarang ini Mujizat terjadi sekarang ini Mujizat terjadi Mujizat terjadi Mujizat terjadi Tuhan buka jalan yang saat ini merasa khawatir dan takut dengan keadaan yang ada. Berikan iman di dalam kehidupan kami untuk kami terus kuat di dalam engkau. Karena Tuhan yang memberikan pertolongan di dalam kehidupan kami. Ketakutan lenyap karena Tuhan ada di dalam kehidupan kami. Pujilah Tuhan. El Shadah, El Shadah, Alamakkuasa. Dia besar, Dia besar, El Shadah mulia. El Shadah, El Shadah, Alamakkuasa. Dia besar, El Shadah, El Shadah. El Shadah, El Shadah, El Shadah, El Shadah mulia. El Shadah, El Shadah, Alamakkuasa. El Shadah, El Shadah. El Shadah, El Shadah, El Shadah. Alamakkuasa. Walauya, Oh, Haleluya. Ala El Shadah, Ala yang hadir di tengah-tengah kami. Ala yang besar, Ala yang memberikan keberanian di dalam kehidupan kami. Berkaryalah, bekerjalah melalui firman Tuhan dalam kehidupan kami Kami percaya pagi ini Tuhan izinkan rohmu mengerjakan kehidupan kami Melalui firman Tuhan yang disampaikan oleh hambamu Tuhan urapi kami dengan kuasa roh kudusmu Kami buka hati kami Tersiap roh kudus menjama kami Firman Tuhan bekerja di dalam kehidupan kami Dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengar firmanmu Haleluya Amin Salam, jemaah Tuhan Pagi hari ini kita akan merenungkan WPDA kita Saya mengambilnya di dalam Hakim-Hakim Pasal yang ke-7 Ayat 1 sampai ayat 25 Saya akan bacakan Ayat yang kedua dan ketiga Berfirmanlah Tuhan kepada Gideon Terlalu banyak rakyat yang bersama-sama dengan engkau itu Daripada yang ku kehendaki untuk menyerahkan orang Midian ke dalam tangan mereka Jangan-jangan orang Israel memegah-megahkan diri terhadap aku Sambil berkata Tanganku sendirilah yang menyelamatkan aku Maka sekarang serukanlah kepada rakyat itu demikian Siapa yang takut dan gentar Biarlah ia pulang Nyah dari pegunungan Gilead Lalu pulanglah 22 ribu orang dari rakyat itu Dan tinggallah 10 ribu orang Bapak Ibu Jemaat Tuhan yang Kita Hari-hari ini Menghadapi satu Ketakutan yang luar biasa Di dalam Masa-masa Seperti ini Kita bisa Dihantui Rasa ketakutan Dengan Pandemi yang ada Bukan saja Di lingkungan kita Bukan saja di daerah kita Bukan saja di negara kita Tetapi Di seluruh dunia Sedang mengalami rasa ketakutan Kalau kita hubungkan Di dalam renungan kita pagi hari ini Bapak Ibu Dimana Gideon Menghadapi Orang-orang Midian Yang begitu kuat Yang begitu mengerikan Bapak Ibu Jangankan Sebagai masyarakat Israel Pada dasarnya Gideon pun Mengalami ketakutan Yang luar biasa Karena kegentaran Kepada orang-orang Midian Disini kita melihat bahwa Ada satu Hal yang Perlu kita pelajari Dari peristiwa ini Bapak Ibu Dimana Satu Filter Satu Pengevaluasian Tuhan Dimana Dimana Umat Israel Diberikan Satu Filter Dari orang ke orang Untuk Bisa Menghadapi Orang Midian Ada satu Kualitas Yang Tuhan Inginkan Di dalam Kehidupan kita Bapak Ibu Tantangan Persoalan Pergumulan Yang begitu Berat Saat ini Bapak Ibu Kita hadapi Semuanya Bapak Ibu Tanpa Terkecuali Siapapun Kita menghadapi Satu Pergumulan Masalah Dengan Adanya Pandemi Ini Bapak Ibu Bukan Nyawa Kita Saja Yang Terancam Bapak Ibu Bukan Nyawa Kita Saja Tetapi Kita Melihat Perekonomian Yang Begitu Sulit Bagaimana Kita Bertahan Hidup Dalam Situasi Kondisi Seperti Ini Sangat Sangat Sulit Bapak Ibu Dan Tuhan Inginkan Dari Peristiwa Yang Dialami Oleh Bangsa Israel Ini Bapak Ibu Ada Pengkualitasan Yang Terjadi Dimana Orang-orang Diharapkan Atau Orang-orang Diminta Oleh Tuhan Untuk Dekat Dengan Tuhan Untuk Lebih Memperhatikan Kualitas Kualitas Kerohanian Untuk Mencari Tuhan Di Dalam Situasi Kondisi Yang Sulit Seperti Ini Bapak Ibu Ada Beberapa Filter Yang Tuhan Lakukan Kepada Orang Israel Dimana Tuhan Menjaga Kualitas Iman Mereka Belum Saatnya Terlambat Ketika Kita Hari-Hari Ini Mulai Bersandar Kepada Tuhan Tidak Ada Satu Kekuatan Yang Bisa Menolong Kita Untuk Mengerti Rencana Kehendak Tuhan Di Dalam Pribadi Kita Di Dalam Rumah Tangga Kita Buat Istri Buat Suami Buat Anak Buat Keluarga Kita Bapak Ibu Pertama Yang Dilakukan Gideon Adalah Mencari Tuhan Bapak Ibu Dia Menyendengkan Telinganya Dengan Perkataan Tuhan Bapak Ibu Tidak Ada Satu Kekuatan Yang Bisa Menolong Kita Tidak Ada Satu Kemampuan Yang Akan Tinggal Di Dalam Iman Percaya Kita Kecuali Kita Melekat Kepada Tuhan Kita Mulai Membuka Telinga Kita Untuk Kita Sendengkan Kepada Tuhan Kita Mulai Mendengarkan Suara Tuhan Pada Hari-hari Ini Kekuatan Kemampuan Kita Sangat Terbatas Bapak Ibu Aktivitas Kita Sangat Dibatasi Dengan Demikian Apa Yang Harus Kita Lakukan Kita Mulai Membuka Telinga Kita Untuk Mendengarkan Suara Tuhan Ketika Ketika Mendengarkan Suara Tuhan Ketika Kita Melekat Kepada Tuhan Bapak Ibu Akan Ada Aliran Aliran Kuasa Ilahi Yang Mempengaruhi Kehidupan Kita Akan Ada Pikiran Pikiran Allah Yang Akan Memenuhi Kehidupan Kita Akan Ada Impartasi Roh Ada Kuasa Roh Yang Akan Melingkupi Kehidupan Kita Ketika Kita Dibatasi Dengan Kegiatan Hari-hari Ini Kita Mulai Mengkualitaskan Iman Mengkualitaskan Kerohanian Kita Bapak Ibu Saatnya Kita Harus Berkaca Dengan Firman Tuhan Tidak ada Yang luar biasa Di dalam dunia ini Selain kita Mengerti Kebenaran Firman Tuhan Firman Tuhan Ini adalah Ya Dan Amen Firman Tuhan Ini adalah Ya Dan Amen Bapak Ibu Ini bukan Uji Coba Ini bukan Trial And Error Tetapi Ini adalah Satu Kebenaran Mutlak Yang kita Butuhkan Setiap Kata Disini Adalah Perkataan Allah Apa Yang tertulis Disini Adalah Perkataan Tuhan Yang Ditujukan Buat Saya Dan Bapak Ibu Ini adalah Kata-kata Tuhan Yang Diprioritaskan Untuk Dimengerti Dipahami Dan Menjadi Berkat Menjadi Hidup Di dalam Kehidupan Kita Tidak Ada Kekuatan Yang bisa Kita Dengar Kecuali Perkataan Allah Melalui Kebenaran Firman Tuhan Doa Juga Menjadi Satu Prioritas Dimana Kita Bisa Mendengarkan Suara Tuhan Doa Dimana Kita Bisa Mendapatkan Kuasa Ilahi Mendapatkan Roh Ilahi Untuk Berbicara Untuk Menuntun Menolong Hidup Kita Tidak Ada Sesuatu Yang Luar Biasa Dalam Kehidupan Manusia Kecuali Ketika Manusia Itu Bertemu Dengan Allah Yaitu Di dalam Doa Bapak Ibu Gideon Dipakai Tuhan Karena Dia Dengar Dengaran Kepada Tuhan Dia Membuka Telinganya Dia Mau Dipimpin Oleh Tuhan Untuk Mengerti Perkataan Tuhan Di Dalam Hidupnya Bagaimana Tuhan Bisa Berbicara Kepada Kita Kalau Kita Jarang Berdoa Kalau Kita Tidak Pernah Tidak Pernah Atau Jarang Membaca Firman Tuhan Mustahil Ini Adalah Arah Tujuan Tujuan Tuhan Dalam Hidup Kita Dia Menentukan Kemana Kita Harus Berjalan Kemana Kita Harus Belok Ke Kanan Atau Ke Kiri Butuh Tuntunan Dari Tuhan Tetapi Ketika Kita Jarang Atau Tidak Berdoa Dan Kita Jarang Atau Tidak Membaca Kebenaran Firman Tuhan Pasti Akan Kacau Kehidupan Kita Rumah Tangga Seharusnya Ada Mesbah Keluarga Berapa Banyak Rumah Tangga Tidak Ada Mesbah Keluarga Bapak Ibu Bagaimana Tuhan Mau Menuntun Rumah Tangga Kita Bagaimana Tuhan Mau Menuntun Anak Kita Bagaimana Kita Bisa Melangkah Bagaimana Kita Tahu Harus Berjalan Kemana Sedangkan Kita Tidak Pernah Memperhatikan Tuhan Memimpin Rumah Tangga Kita Yang Terciadi Adalah Kekacauan Di Dalam Rumah Tangga Dengan Situasi Yang Seperti Ini Bapak Ibu Mari Bangun Hubungan Kita Dengan Tuhan Membangun Pribadi Kita Untuk Berjumpa Dengan Tuhan Membawa Rumah Tangga Kita Untuk Ada Di Dalam Mesbah Tuhan Di Dalam Ayat Yang Kesebelas Bapak Ibu Maka Kau Dengarlah Apa Yang Mereka Katakan Kemudian Kau Akan Mendapatkan Keberanian Untuk Turun Menyerbu Perkemahan Itu Lalu Turunlah Ia Bersama Dengan Pura Pujangnya Itu Sampai Kepada Penjagaan Terdepan Laskar Di Perkemahan Itu Bapak Ibu Selain Kita Harus Memperhatikan Doa Doa Kita Tuhan Juga Mengirim Atau Tuhan Juga Memberikan Pahlawan Pahlawan Iman Di Sekitar Kita Bapak Ibu Ada Orang Orang Yang Hidup Sungguh Sungguh Kepada Tuhan Ada Orang Orang Yang Hidupnya Betul Betul Percaya Dan Melakukan Kedak Tuhan Banyak Orang Orang Di Sekitar Kita Ini Bapak Ibu Yang Menjadi Alat Tuhan Untuk Menolong Kita Di Dalam Segala Kesulitan Bapak Ibu Gideon Mengandalkan Pura Yaitu Bujangnya Atau Budaknya Bapak Ibu Kita Melihat Tuhan Menyediakan Orang Orang Untuk Menolong Kita Bapak Ibu Maka Perbaikilah Hubungan Kita Kita Bukan Individual Bapak Ibu Manusia Adalah Makhluk Sosial Tidak Bisa Kita Hidup Sendiri Bapak Ibu Kita Harus Berkoneksi Dengan Orang Lain Kita Harus Berhubungan Dengan Orang Lain Kita Harus Menjalin Persahabatan Kita Harus Menjalin Komunitas Kita Harus Menjalin Relationship Dengan Orang Lain Manusia Tidak Bisa Hidup Sendiri Saya Jamin Itu Bapak Ibu Kita Membutuhkan Orang Lain Untuk Menolong Dalam Segala Kesulitan Kita Bapak Ibu Di dalam Situasi Seperti Ini Gereja Hadir Untuk Membantu Menolong Bapak Ibu Gereja Memberikan Support Ada Obat Obatan Yang Tuhan Sediakan Untuk Kita Bagi Orang Orang Yang Membutuhkan Yang Tidak Bisa Membeli Atau Kesulitan Mencari Obat Di dalam Covid Seperti ini Gereja Hadir Menolong Gereja Menyediakan Bantuan Makan Bagi Bapak Ibu Yang Terpapar Dan Mengalami Kesulitan Gereja Hadir Itulah Fungsi Kita Bapak Ibu Untuk Menolong Sesama Dalam Kesulitan Ini Di dalam Pandemi Ini Bapak Ibu Tuhan Menginginkan Kita Berkoneksi Membangun Hubungan Membangun Resensi Terutama Hubungan Rumah Tangga Suami Istri Ketika Kita Dalam Kehidupan Normal Suami Istri Jarang Bertemu Sibuk Dengan Kerjaan Masing Anak Sibuk Dengan Tugas Sekolah Dan Tugas Masing Masing Bapak Ibu Dengan Mertua Dengan Saudara Kakak Beradik Bapak Ibu Tetapi Ketika Kita Dalam Kondisi Seperti Ini Mari Kalau Ada Hubungan Hubungan Yang Retak Ada Suami Istri Yang Hubungannya Retak Berdoa Ada Rumah Tangga Yang Dalam Kesulitan Bangun Mesbah Keluarga Tidak Ada Jalan Lain Bapak Ibu Rumah Tangga Terkena Badai Yang Sangat Mengerikan Kenapa Bapak Ibu Ketika Ketika Membangun Mesbah Keluarga Itu Bapak Ibu Sedasat Apapun Badai Karena Tuhan Ada Di Situ Pasti Ada Jalan Keluar Rumah Tangga Yang Mengalami Keruatan Dimulai Dengan Apa Bapak Ibu Tidak Ada Mesbah Keluarga Suami Sibuk Sendiri Istri Sibuk Sendiri Anak Anak Sibuk Sendiri Meninggalkan Mesbah Keluarga Tetapi Ketika Kita Mau Bersatu Bapak Ibu Ada Orang Orang Yang Dipakai Tuhan Untuk Menolong Hidupan Kita Sehingga Kita Pun Harus Berkoneksi Dengan Orang Orang Yang Dipakai Tuhan Seperti Itu Bapak Ibu Di Dalam Hakim Hakim Tujuh Ayat Yang Ketujuh Belas Bapak Ibu Dan Berkatalah Ia Kepada Mereka Perhatikanlah Aku Dan Lakukanlah Seperti Yang Kulakukan Maka Apabila Aku Sampai Ke Ujung Perkemahan Itu Haruslah Kamu Lakukan Seperti Yang Kulakukan Harus Ada Action Bertindak Bukan Lagi Waktunya Kita Ini Berteori Kita Mengerti Banyak Firman Tuhan Kita Luar biasa Terkadang 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 kita Harus Bersakit-sakit Untuk Melakukan Firman Tuhan Tetapi Tuhan Inginkan Kita Bertindak Bapak Ibu Kiranya Kita Bisa Tidak Hanya Sekedar Tahu Kita Tidak Hanya Mengusumci Hanya Mendengar Kotbah Dari Orang-orang Yang Luar biasa Tetapi Diri 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 Kita Diubahkan Bapak Ibu Pada Situasi Seperti Ini Kita Buka Telik Keket Kita Untuk Mendengarkan Firman Tuhan Kalau Kita Ada Masalah Dengan Suami Dengan Istri Kita Bereskan Dengan Mertua Dengan Menantu Apa Artinya Dari Orang Gereja Orang Percaya Tetapi Kita Bermusuhan Suami Istri Bermusuhan Dengan Anak Kita Enggak Baik Dengan Kakak Dengan Mertua Dengan Menantu Dengan Sodara Enggak Baik Tuhan Ingin Kita Bertindak Untuk Kemuliaan Nama Tuhan Kiranya Renungan Dari Gideon Ini Menjadi Perlindungan Kita Pagi Hari Ini Bapak Ibu Kita Akan Berdoa Bersama Sama Tuhan Di Dalam Nama Yesus Kiranya Kami Tuhan Tidak Hanya Menjadi Konsumsi Mengkonsumsi Banyak Firman Melalui Tayangan Tayangan Internet Melalui Online Online Melalui Kebenaran Kebenaran Yang Disampaikan Tuhan Tetapi Biarlah Kebenaran Itu Mengubahkan Kami Tuhan Sehingga Kami Boleh Bertindak Kami Melakukan Kebenaran Itu Tuhan Terima Kasih Bapak Terima Kasih Tuhan Engkau Berkati Bangsa Negara Kami Tuhan Yang Saat Saat Ini Mengalami Kesulitan Untuk Mengatasi Pandemi Ini Tapi Kami Percaya Ketika Kami Mengandalkan Tuhan Kami Berdoa Bersama Sama Untuk Pemimpin Pemimpin Negara Kami Tuhan Ada Hikmat Pertolongan Tuhan Yang Tuhan Berikan Untuk Kami Boleh Keluar Dari Pandemi Ini Tuhan Vaksinasi Yang Ada Tuhan Berkati Kiranya Vaksinasi Ini Tuhan Menjadi Heart Immunity Untuk Setiap Kami Untuk Melepaskan Kami Tuhan Dari Roh Kematian Yang Ada Dari Virus Ini Tuhan Berkati Tuhan Distribusi Vaksin Ini Tuhan Untuk Bisa Terjangkau Untuk Seluruh Masyarakat Indonesia Tuhan Kami Juga Berdoa Buat Kereja Kami Tuhan Mulai Pusat Satelit Satelit Bapak Gembala Wakil Gembala Majelis Para Staf Pastoral Pengerja Pengurus Tuhan Tuhan Berkati Dalam Nama Yesus Kiranya Kami Tuhan Di Dalam Situasi Ini Tetap Tuhan Memberikan Roh Untuk Kami Tuhan Untuk Boleh Melayani Jemaat Jemaat Tuhan Untuk Kami Boleh Tetap Mendengarkan Suara Tuhan Apa Yang Harus Kami Lakukan Apa Yang Harus Kami Kerjakan Untuk Gereja Kami Tuhan Jemaat Jemaat Yang Sakit Tuhan Jamah Baik Di rumah Maupun Rumah Sakit Mereka Yang Berseru Kepada Engkau Tuhan Dalam Nama Yesus Tuhan Berkati Dengan Kesembuhan Daripada Engkau Tuhan Terima Kasih Bapak Terima Kasih Mereka Yang Tuhan Saudara Kami Yang Terpapar Covid Tuhan Dalam Nama Yesus Ada Kesembuhan Ada Pertolongan Tuhan Hingga Boleh Tuhan Kembali Sehat Terima Kasih Bapak Terima Kasih Tuhan Terima Kasih Bapak Terima Kasih Tuhan Engkau Baik Kota Kami Kami Serahkan Dalam Tangan Tuhan Berkati Kota Surabaya Pemimpin Pemimpin Kota Kami Berikan Kedamaian Kesejahteraan Buat Kota Kami Dimana Kami Tinggal Tuhan Ada Roh Penjagaan Tuhan Ada Roh Damai Sejahtera Ada Roh Amanan Untuk Kota Kami Ini Tuhan Sehingga Kami Boleh Memuji Memuliakan Tuhan Beraktifitas Karena Pertolongan Tuhan Terima Kasih Allah Terima Kasih Tuhan Terima Kasih Tuhan Kita Akan Nerima Berkat Karunia Dari Allah Kita Sendiri Jikalau Bukan Tuhan Yang Membangun Rumah Siasialah Usaha Orang Yang Membangun Jikalau Bukan Tuhan Yang Mengawal Kota Siasialah Pengawal Berjaga Siasialah Kamu Bangun Pagi Pagi Dan Duduk Duduk Sampai Jauh Malam Dan Makan Roti Yang Diperoleh Dengan Susah Payang Sebab Yang Berikan Kepadanya Yang Dicintainya Pada Waktu Tidur Terimalah Berkat Kasih Karunia Dari Allah Bapak Allah Allah Ruh Kudus Hari Ini Sampai Selama Tuhan Yesus Memberkati Yang Percaya Katakan Amin Tuhan Yesus Memberkati Kita Semua Surah Tuhan Non Tuhan Isk